Begitupun kamu, sesaat dalam kita permasalahan kemarin, jadikan itu adalah sekejap evaluasi diri kita untuk membentuk rumah tangga kita lagi menjadi yang lebih baik. Kisru rumah tangga Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani kini sudah mulai mencapai kepastian. Usai Vicky Prasetyo menjemput Kalina Oktarani di rumah mertuanya ditemani oleh Ustaz Mirza. Nampaknya hubungan rumah tangga Kalina Oktarani dengan Vicky Prasetyo sudah mulai membaik. Namun siapa sangka ternyata ada beberapa syarat yang diminta Kalina Oktarani kepada Vicky Prasetyo. Hal tersebut sebagai salah satu upaya Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo tidak mengalami hal yang tidak diinginkan kembali. Sempat terekam dalam kanal Youtube Trans 7 Official dalam acara The Cave yang diunggah pada tanggal 17 Juni tahun 2021. Kamu pernah bilang kan, aku suruh catat apa aja kalau kita balik lagi, tutur Kalina Oktarani sebagaimana yang dikutip dari kanal Youtube Trans 7 Official yang diunggah pada tanggal 18 Juni tahun 2021. Salah satunya aku minta password, kata Kalina Oktarani menambahkan. Sebelumnya, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo diungkapkan perihal kriteria pasangan masing-masing melalui media kopi. Kalina Oktarani yang pertama kali diterawang, terlihat bahwa dia memiliki hati yang penuh namun sedikit merasakan kekosongan. Dan menurut Ahli Ramalan Cinta, Mama Ella harusnya hal tersebut dapat diisi oleh Vicky Prasetyo sebagai pasangannya. Berbeda halnya dengan Vicky Prasetyo, Mama Elsa melihat jika Vicky Prasetyo masih melihat wanita lain. Bahkan hal itu memicu Rafi Ahmad untuk memberikan saran kepada Vicky Prasetyo membuka aplikasi WhatsApp-nya. Coba aja Kalina Oktarani buka WhatsApp sama DM-nya milik Vicky Prasetyo, tutur Rafi Ahmad. Pernyataan Rafi Ahmad lah yang pada akhirnya mengucu Kalina Oktarani untuk melihat isi chattingnya. Terima kasih. Terima kasih.